Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mohon Fajar NPM 2021-020254 Saya berasal dari UIN Radenintan Lampung Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Kelas A Disini saya akan Menjelaskan Materi tentang Tindak Pidana Pengertian Tindak Pidana Atau Setabar Baik Menurut Prof. Mulijat No.S.H. Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu Aturan hukum, larangan yang mana Disertai ancaman atau saksi Yang berupa pidana tertentu Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut Tindak pidana Adalah perbuatan yang dilarang Dan diancam dengan saksi pidana Oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan Melawan hukum melanggar larangan tersebut Tanpa adanya alasan pemenar Terdapat Tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai Tindak pidana Yang pertama Pembuatan Tindak Pembuatan pidana Adalah Pembuatan oleh suatu aturan hukum Yang dilarang dan diancam pidana Yang kedua Larangan ditujukan kepada Pembuatan Yaitu suatu keadaan Atau kejadian yang ditimbulkan oleh Kelakuan orang Tindakan ancaman pidana Ditujukan kepada orang yang menimbulkan Kejadian itu Yang ketiga Antara larangan dan ancaman Pidana Ada hubungan erat Oleh karena itu Antara kejadian dan orang yang menimbulkan Kejadian itu Ada hubungan erat pula Menurut Simons Unsur tindak pidana adalah Satu Perbuatan manusia Yang kedua Diancam dengan pidana Yang tiga Melawan hukum Yang keempat Dilakukan dengan Kesalahan Yang kelima Oleh orang yang mampu bertanggung jawab Menurut Muljadno Unsur tindak pidana Yang pertama Pembuatan Perbuatan Manusia Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang syarat permil Bersifat melawan hukum Syarat material Simon Dalam buku Colin Hart Menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindakan pidana Objektif Yang pertama Perbuatan orang Yang kedua Akibat yang kelihatan dari pembuatan itu Yang ketiga Mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu Contoh Pasal 281 KUHP Dilakukan di muka umum Subjektif Orang yang mampu bertanggung jawab Dan adanya kesalahan dolus JacksHack Menyebutkan Fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana Tercakup ke dalamnya Yang pertama Delik yang diperbuat Yang kedua Nilai dari kebendaan hukum yang terkait Yang ketiga Cara bagaimana aturan dilanggar Yang keempat Kerusakan lebih lanjut Kelima Personalitas pelaku umur Jenis Kelamin Dan pendudukannya dalam masyarakat Yang keenam Mentalitas yang ditunjukkan Misalnya karakter Keberangasan Yang tujuh Rasa penyesalan yang mungkin timbul Yang lapan Catatan kriminal Yang selanjutnya Jenis-jenis tindak pidana Yang pertama Kejahatan dan melanggaran Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran Terlihat dari pembagian isi dalam KUHP Ada yang menyatakan bahawa Pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif Iaitu A. Kejahatan Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan Terlepas apakah pembuatan itu diancam Pidana atau tidak Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan Yang B Yang B Pelanggaran Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik Karena adanya undang-undang yang mengancam dengan pidana Yang kedua Delik formil dan delik material Yang A. Delik formil Delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan dilarang Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik Yang B. Rumusan delik materi Delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikendaki atau dilarang Delik ini baru diselesaikan apabila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi Yang ketiga Delik komisi Omisi dan omisi semua Yang A. Delik komisi Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan Ialah perbuatan sesuatu yang dilarang Contoh Pasal 362 Pencurian Pasal 372 Pengilapan Pasal 378 Penipuan Yang B. Delik omisi Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah Ialah tindakan berupa sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan Contohnya Tidak Menghadap sebagai saksi di muka pengadilan Tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan Yang C. Delik omisi semua Delik yang berupa Yang pelanggarannya Larangannya Akan tetapi dilakukan dengan cara tindakan Tidak berbuat Contoh Seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberi air rusuh kepada anaknya Hingga meninggal Yang keempat Delik dolus dan delik sulpa Yang pertama delik kesengajaan Delik yang memuat unsur kesengajaan Contoh Pasal 187 Pasal 1897 Pasal 245 Pasal 310 Pasal 338 B. Delik kealpaan sulpa Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur Contohnya Pasal 195 Pasal 167 Pasal 201 Pasal 203 Pasal 231 Pasal 359 Yang kelima Delik tunggal dan delik berangkai Delik tunggal Delik yang cukup dilakukan Cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali D. Delik berangkai Delik yang baru merupakan delik Apabila dilakukan beberapa kali perbuatan Contoh pasalnya Pasal 281 Penadahan sebagai kebiasaan Yang keenam Delik aduan dan delik laporan Delik aduan adalah delik yang menuntukannya Hanya dilakukan apabila Hanya dilakukan apabila Ada pengaduan dari pihak yang terkena Pasal 310 Pencemaran nama baik Delik laporan Atau delik biasa Adalah tindak pidana yang dapat dituntut Tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan Contoh adalah pencurian Pasal 362 Penipuan Pasal 378 Dan Penggelapan uang Pasal 372 Yang ketujuh Delik sederhana Dan delik adanya pemberatan peringanan Delik yang ada pemberatan atau peringanan Delik yang karena kondisi atau situasi khusus Yang berkaitan dengan pelaksanaan Perbuatan atau akibat-akibat khusus yang timbul Maka diancam dengan saksi pidana yang lebih berat atau lebih ringan Contoh Pasal 340 Pembunuhan berencana Dan Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Delik sederhana Adalah delik yang terjadi Dan merupakan Perbuatan dasar Pokok Contoh Pencurian biasa Pasal 362 Yang keelapan Delik politik Dan delik politik campuran Delik politik adalah Suatu kejahatan yang menyerang Baik organisasi Maupun fungsi-fungsi negara Dengan hak-hak Warga negara Yang bersumber dari situ Misalnya pasal 104 Sampai pasal 129 KUHP Delik campuran adalah Delik campuran adalah delik Delik yang mempunyai sifat Setengah politik Dan setengah umum Atau dengan kata lain bahwa delik ini Seolah nampak sebagai delik umum Tetapi Sebenarnya delik ini merupakan tujuan politik Atau sebaliknya Contoh pasal pencurian Senjata Tidak mengadakan pemberontakan Yang terakhir Sumber tindak pidana Unsur pertama untuk tindak pidana Itu adalah Perbuatan orang Pada dasarnya Yang dapat dilakukan tindak pidana itu Manusia Yang A Rumusan delik dalam undang-undang Lazim dimulai dengan kata Barang siapa Yang Kata Barang siapa ini Tidak dapat diadakan lain Daripada orang Dalam pasal 10 KUHP Disebutkan jenis-jenis tindak pidana Dapat dikenakan Kepada tindak pidana Yang mana Sehingga dapat dasar Dapat dikenakan Pada manusia Yang C Dalam pemeriksaan perkara Dan juga bersifat dari hukum pidana Yang dilihat ada Tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia Yang D Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia Baik Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tindak pidana Maaf bila Salah kata Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati